Karena ini adalah bentuk kepedulian kami Saya jauh-jauh dari kota Sabgalan ini Intimidasi, pelanggaran kode etik Ini adalah Kita sadar kita ini Mengemukakan pendapat untuk perbaikan Memiliki perbedaan dalam memilih calon pemimpin negara Adalah Hello semuanya Edukasi bisnis dan ekonomi itu penting Begitupun edukasi politik Mengemukakan pendapat untuk perbaikan Di negara demokrasi seperti Indonesia Itu sangat penting dan perlu dilakukan Mengenai edukasi politik ini Saya masih perlu banyak belajar Khususnya Bagaimana sih caranya berpolitik Dengan pikiran yang jernih dan Dengan hati nurani Tidak mudah Teman-teman Tapi Jika kita mau belajar Dan memperhatikan apa yang kita Belajari Tentu Hasilnya akan sangat berdampak positif Kepada masyarakat luas Memiliki perbedaan dalam memilih Calon pemimpin negara Adalah wajar Karena Semua pemilih Mempunyai harapan yang baik Kepada Setiap kandidat yang mereka dukung Namun Dari semua kandidat yang ada Tentu Ada Satu kandidat Yang terbaik Yang akan dipilih oleh kebanyakan masyarakat Di video ini Teman-teman akan melihat Antusiasme Warga bangsa Indonesia Yang berada di Swiss Mereka menyuarakan Keprihatan mereka Terhadap demokrasi di Indonesia Yang Akhir-akhir ini Sedang tidak baik-baik saja Acara Deklarasi Untuk mendukung Ganjar Mahfud Dikemas dalam Event Suara Keprihatan Masyarakat Indonesia Yang berada di Swiss Ini berlangsung Di depan gedung PBB Jawa Swiss Acara dimulai Dengan Lagu Indonesia Raya Pembelajaran Pancasila Orasi Puisi Dan lain sebagainya Seperti apa sih acaranya Yuk kita tonton bersama Indonesia Tanah airku Tanah dompa daraku Disanalah Aku berdiri Jadi Bantu Ibu Indonesia Yang berbangsa Bangsa Bangsa Dan tanah airku Marilah kita Beseru Indonesia Bersatu Hiduplah Tanahku Hiduplah Negeriku Bangsa Ku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya, merdeka, merdeka Tanahku, negeriku, yang ku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya, merdeka, merdeka Tanahku, negeriku, yang ku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Tiga Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Empat Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam Dalam permusawaratan dan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ganjar Mamu Menang 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 Ganjar Mamu Menang 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam kebajikan Om Swastiastu Namu Budaya Belakangan ini Demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja Adanya intimidasi Adanya pelanggaran kode etika Dan banyak hal yang terjadi di Indonesia saat ini Menjadi hal yang tidak baik Abuse of power Penggunaan kekuasaan Sempenang-menang Harus kita lawan Bagaimana cara melawannya Kita sebagai relawan ganjar Pranowo Mahfud Endri Merapatkan perisahan untuk Memilih Beliau Sebagai talon presiden Yang ke-8 Untuk periode 2024-2029 Abuse of power ini harus dihentikan Indonesia Negara besar Indonesia bukanlah negara monarki Indonesia adalah negara demokrasi Kita harus stop dinasi politik Apakah kalian Apakah kita setuju dengan dinasi politik? Tidak Apakah kita setuju dengan dinasi politik? Tidak Indonesia tidak boleh dikuasai oleh orang-orang jahat Indonesia adalah negara besar Indonesia tidak bisa disamakan dengan perusahaan keluarga Di mana kewaris pentingan perusahaan adalah Terasal dari keturunannya Indonesia bukan sekali lagi negara monarki Indonesia tidak kenal dengan adanya dinasi politik Dan oleh karena itu Kita harus stop dinasi politik ini Kita lawan dengan memilih ganjar Pranowo Gantar Pranowo Menang 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 Gantar serisik Daripada Ganjar Mabut Sangat baik sekali Seperti Lidursinya mereka Integritas Beliau ini Tidak bisa direkutin lagi Integritasnya Mereka patuh pada Hukum Taat pada Tuhan Dan juga Setiap kepada rakyat Karakter 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 seperti ini yang kita butuhkan dari pemimpin Seperti ganjar Mahfud Komunikasi Komunikasi ini sangat penting sekali Beliau paham sekali dengan Masalah-masalah yang ada di Masyarakat Beliau Memberikan solusi terhadap Problem yang ada di masyarakat Jadi Sangat Mutlak bagi kita Ganjar Pranowo Mahfud MD Di Swiss Untuk Memenangkan Ganjar Mahfud Sekali lagi Ganjar Mahfud Menang 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 Ganjar Mahfud Menang 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Menang 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 Kita berkumpul di sini untuk berbicara tentang masa depan anak-anak dosa Indonesia. Kita berkumpul untuk berbicara satu anak dari keluarga miskin di Indonesia. Kita berkumpul untuk berbicara tentang anak-anak yang dipelosok-pelosok yang ingin melanjutkan sekolah-sekolah mereka. Mereka bisa melanjutkan betul di mereka. Di SMPK yang diperlihatkan asrama-asrama progres. Di bawah kepemimpinan Bapak Mahdi dan Bapak Ganjar. Anak-anak kita bisa diberikan. Kita berkumpul di mana ini akan menjadi loncatan di Cicillia Nisaki untuk bangsa ini. Teman-teman semua, di bawah kepemimpinan Bapak Ganjar dan Bapak. Pemerintah memikirkan kesejahteraan buruk. Memikirkan petani, nelayan. Di bawah kepemimpinan Bapak Ganjar dan Bapak Mahdi. Pemerintah memikirkan kesejahteraan para gadir-gadir posyatu karena mereka yang paling jembat yaitu kesejahteraan anak dan ibu. Dengan itulah, kami teman-teman semua. Kita berjuang untuk memenangkan Bapak Ganjar dan Bapak Mahdi. Untuk menjadikan Indonesia jauh lebih cedas, lebih maju dan lebih makbu. Terima kasih. Salam Pancasila! 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 Indonesia menangis buat karya Sidi Susanto. Seandainya abun pati, air hujan, tanah merah bisa dicat. Seandainya bunga, sepatu, pati, tembakau bisa bicara. Seandainya ayam, ngancing, dan kambing bisa bicara. Mereka akan berteriak. Kami semua menangis. Menangis si nasib bumi nusantara dan seisinya. Indonesia menunggu matahari terdiri. Perhubungi, perhubungi, hulus, dan kerja. Jalanan di Tapa, Tawa, dan hutan. Indonesia menunggu matahari terdiri. Semua pembinaan itu akan berapun yang siap-sian. Jika di atas kita tetap di atas kita. Tidak menunggu matahari terdiri. Jangan diganggar. negeri ini waksa bukan apalagi jokowi tiga menghitung harga revolusi metal maksudnya kembali sejaman kami masih menaruh masyarakat kembali kembali dari manusia bernahat dan terhormat etika etis etos elegan selalu bersemaya di setiap insat Indonesia mencintai dengan penuh hati di kelas tapi tidak senang ininya di luas dan besar memilih bersama buruk langsung di pilihan pada suatu pintu waktu jokowi akan menyesal sebagai okong yang so tapi dia akan juga di luas sebagai mantan presiden tidak tidak menyebabkan bunyi baik saja untuk sekolah bunyi-bubung di mata melintas wadah yang mendapatkan kandang sendiri dan menyebrak kekandang lain bersama anak istri dan hati ini tidak tanpa permisi karma tiba pada waktunya entah kapan kau akan dicatat di presasi hati setiap orang Indonesia jangan menangis Indonesia hatimu sejuk bersih tetesan air pancuran tetap bangkit pilih pemimpin yang dekat dengan rakyat bukan dekat dengan rakyat hanya di baliho tapi tidak di pasar dan di jalan anak-anak muda yang bimba tetukan jiwa bajak untuk negeri tercinta ganjar mahmud astes halitar baru untuk bangsa negeri Indonesia ganjar pasilar mahmud pasti yahud terima kasih warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua shalom om swastiastu namo budaya salam kebajikan yang saya hormati seluruh perlawan ganjar maksud mari berdoa bersama sesuai agama kita masing-masing untuk negara kita agar proses pemilu tahun 24 ini dapat berjalan dengan lancar rasbarat adil sebagaimana diharapkan oleh semua pihak bismillah bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Tuhan kami puji syukur kami pajatkan kehadiratmu karena pada siang ini kami bisa melaksanakan acara keprihatinan terhadap bangsa dan negara kami ya Allah ya Tuhan kami berikanlah keluruhan berikanlah keluruhan niat kejurnian pikiran kelapangan dada dan kekuatan badin supaya kami semua dapat menedari bahwa persatuan dan kesatuan warga bangsa Indonesia adalah segala-galanya seperti hanya tertulis dalam teks Pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kepada kami semua kemampuan untuk mengendalikan diri dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu 2024 kami semua adalah hambamu dan semuanya yang kalah adalah saudara sebangsa dan setanah air ya Allah ya Tuhan kami ya wali ya nasyir engkau telah mengajarkan kepada kami doa yang tertulis dalam Al-Quran surat Nisa ayat 75 yang artinya anugerahkan kami pemimpin dan pelindung yang baik dari sisi engkau ya Allah ya Tuhan kami engkau maha menyaksikan semua yang hambamu melakukan siang ini semoga apa yang kami lakukan hari ini menjadi bagian dari usaha untuk menemukan seorang pemimpin dan juga pelindung terbaik bagi seluruh warga bangsa Indonesia ya Allah ya Tuhan ya Maulana kami mengharapkan perlindunganmu semoga kami semua dapat terhindar dari apa yang engkau peringatkan di dalam Al-Quran surat Nisa ayat 123 yang artinya barang siapa yang melakukan kecurangan miscaya akan diberikan pembalasan dengan tidak mendapatkan pemimpin dan pelindung yang baik baginya selain dari Allah ya Allah ya Tuhan kami kami memohon sekali lagi berkahilah usaha perjuangan kami bantulah kami seluruh warga bangsa Indonesia untuk mendapatkan pemimpin dan pelindung yang terbaik bagimu dan untuk kami semua ya Allah ya Hadi ya Wahhab kami sadar bahwa masih panjang jalan yang harus kami tempuh masih besar tantangan yang harus kami hadapi masih beragam hambatan yang harus kami lalui dan masih banyak tanggung jawab yang harus kami kembali oleh karena itu berikanlah kekuatan dan ketegaran terutama kepada para penyelenggara pemilu 2024 agar mereka senantiasa dapat membuat amanah suci ini dan dengan baik dan berhasil akhirnya hanya kepadamulah kami memasrakan diri akhir alam wabillahi taufik wal-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 untuk hari ini acara orasi kita sukses ya semangat di atas ketiga teman-teman yang berasal dari luar kota jeniva untuk datang dan menyuarakan keprihatinan kita kita sadar kita ini diaspora bertugas selalu menyuarakan apa yang tidak segala tidak baik-baik saja di Indonesia disuarakan sebaik-sebaiknya agar semua dunia juga tahu bahwa dimanapun Indonesia diaspora berada peduli peduli atas keadaan Indonesia yang jauh di mata tetap di hati karena darah kita darah Indonesia saya mengharapkan dengan adanya orasi ini semoga ada perubahan baik dalam politik dan demokrasi menuju Indonesia unggul karena ini adalah bentuk kepedulian kami ganjarian sepatan Swiss terhadap situasi Indonesia pada saat ini saya disini karena satu hal sebagai relawan ganjarian Swiss dan diaspora Swiss kami sangat perhatian sekali dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia seperti intimidasi pelanggaran kode etik ini adalah demokrasi yang sudah tidak baik bagi bangsa Indonesia itu alasan saya kenapa saya bergabung dengan relawan ganjarian sepatan Swiss tujuan saya ke sini saya salah satu untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden gama ganjar mahbud paslon tiga saya jauh-jauh dari kota Satgalan ini 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 salah satu apa namanya sukarelawan sukarelawan untuk gama ganjar mahbud saya datang saya datang untuk paslon nomor tiga ganjar bakud untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim dan lestari kami ganjarian Swiss yang terkenal dengan relawan Swiss ganjarian sepatan kali ini akan menghadapkan orasi untuk menyuarakan rasa keprihatinan kami semua tentang demokrasi Pancasila yang mulai dikebiri dan berbagai macam kecurangan yang terjadi di tanah air panitia dan relawan menyediakan dan membawa makanan ringan untuk dimati bersama selesai acara relawan ganjar mahbud ini berasal dari berbagai kota di Swiss teman-teman saya pribadi berpendapat bahwa dinasi politik adanya dinasi politik itu akan melahirkan praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat luas seperti korupsi kolusi nepotisme penggunaan kekuasaan sewenang-wenangnya dan lain sebagainya saya mengempulkan pendapat ini karena saya banyak baca literatur tentang dinasi politik itu sendiri yang merugikan masyarakat luas dan apa endingnya endingnya adalah kondisi dan situasi negara tidak akan menjadi stabil dan itu menjadi suatu malapetaka nantinya nah semoga tayangan video ini dapat menjadi atau menjadi pelajaran untuk kita semua dan teman-teman jika kalian suka jangan lupa klik like klik subscribe dan share video ini by the way bagaimana menurut teman-teman tentang adanya dinasi politik apakah dinasi politik ini baik atau buruk untuk masyarakat luas saya tunggu komentar terbaik anda dan jangan lupa klik like subscribe dan share video ini dengan teman-teman terima kasih sudah menonton video ini saya didi lujuan sampai jumpa ini semua dari relawan kerja Spartan di Swiss wow mantap